Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah SWT Atas rahmat dan kerunyiannya Salaudah salam untuk Nabi Muhammad SAW Lalu yang mau disampaikan adalah Pemahaman Tahun Masehi dan Tahun Hijriah Dalam kadimah ini dikatakan Bahwa Tahun Masehi dan Tahun Hijriah Adalah satu paket Jadi satu kesatuan Firman Allah SWT di dalam surat At-Tawbah Ayat 36 Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12 Kalau disederhanakan Allah takdirkan setahun itu 12 bulan Baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah Dimana itu diinformasikan Dan Fi Kitabilah dalam kitab Allah Kapan Tadkala Allah menciptakan langit dan bumi Bicara tentang pencipta langit itu Nabi lama menangisnya Bahwa kejadian langit itu luar biasa Namun fokus kita sekarang Bagaimana kaitannya dengan Tahun Masehi dan Tahun Hijriah Tadkala Allah menciptakan matahari Sebagai benda langit yang dekat dari bumi Terus Benda langit yang dekat lagi dari bumi adalah bulan Sedangkan bintang-bintang Yang jumlahnya triliunan Berapa angka sesungguhnya Hanya Allah yang tahu Tadkala matahari siap Allah ciptakan yang besarnya Lebih satu juta kali besar bumi Berapa itu? Satu juta dua ratus lima puluh kali besar bumi Jadi bumi ini dikumpulkan Cari temannya sebanyak satu juta Dimasukkan dalam baskom raksasa Tambah dua ratus lima puluh lagi bumi Lalu di blender Mungkin Novi ya Megang blendernya ya Nah disatukan bumi itu Yang satu juta lebih Baru dia sebesar matahari Jadi matahari yang kita lihat Seukuran jam dinding Kelihatannya Tapi sebenarnya dia itu adalah sangat besar Besarnya matahari itu Seukuran jam dinding Kenapa kecil? Karena jauh dari bumi Jauh matahari dari bumi Seratus lima puluh juta kilometer Dengan sejarah itu Terlihatlah jam dinding Ya terlihatlah matahari Seukuran jam dinding Faedahnya adalah Mudah menentukan jadwal salat Terbit matahari Ya suruh Naik juga matahari Duhan Tergelincir matahari Zuhur Sampai matahari terbenam Maghrib Coba kalau matahari itu Seukuran aslinya Terlihat oleh kita Tentu seluruh langit Adalah matahari Bagaimana menentukan jadwal salat Sekedar perbandingan saja Besarnya matahari Dibanding dengan bumi Kalau dibuatkan pendekatan pada diri kita Sebidak wajah Seumpama matahari Terus ada jerawat Atau taylala Meksi mungkin punya jerawat ya Masa pertumbuhan Cari jerawat Cari jerawat yang paling kecil Jerawat yang paling kecil itu Seumpama bumi Sedangkan sebidak muka Adalah Matahari Begitu kecil Berarti kita hidup di atas bumi Yang amat kecil Tapi Walaupun kecil Tapi besar nilainya Bagi kita ya Di atas bumi Nah Pemahaman tahun masehi Bumi Mengelilingi Matahari Dari jarak yang jauh Dia mengelilingi Oh itu model tawaf Mengelilingi dia melingkar Kayak apa ya Telur Tidak seperti roda Kita mulai Januari Februari Maret April Mai Juni Juli Agustus Apa lagi September Oktober November Desember Artinya Satu kali bumi Mengelilingi matahari Dapatlah setahun Samsia Sekarang disebut Setahun masehi Jadi dari mana Hitungan Satu Januari Sampai tanggal Tiga Satu Desember Adalah Kepatuhan bumi Mengelilingi Matahari Yang Allah Tetapkan Jadi yang dimaksud Tak kalah Allah Menciptakan lagi Dari bumi Itu semuanya Sudah diatur Hai bumi Ya Kamu harus Mengelilingi Matahari Selama 365 hari Itu nanti Menjadi Setahun Samsia Atau Setahun Masehi Nah Sudah terjawab Pertanyaan Kalender yang Diterbitkan Setiap tahun Ini dari Dari mana Ini angka-angkanya Dari ayat Allah yang Nyata Bumi Mengeliling Matahari Dengan Terkit Teratur Pagi sore Siang dan Malam Teratur Penanggalan Coba ya Pada tanggal 30 Desember Bumi Tidak berputar Ya Mogol Lagi malas Ah Misalnya Berapa Lamanya Dia Tidak berputar Kalau sempat Satu minggu Kapan Orang Terima gaji Bisa Jadi Tidak usah Cemas Tanggal 1 Januari Segera datang Karena bumi Selalu berputar 365 hari Sebenarnya Ada lebih Seperempat hari Dalam setahun itu Tentu tidak ada Tanggal 31 Desember Seperempat hari Nah Ayat Seperempat hari Di mana Lewat terus Jalan lagi Dapat Seperempat Seperempat Tambah Seperempat Sepena Tambah lagi Seperempat Tiga Tiga Perempat Tambah lagi Seperempat Jadilah dia Satu hari Maksudnya Seperempat Kalian Empat Jadilah dia Satu hari Kelebihan Satu hari Dalam empat tahun Dihadiahkan Untuk bulan Februari Jadilah Februari Sekali empat tahun Umurnya 29 Disebut Setahun Kabisan Atau tahun Kabisan Tahun panjang Berapa panjangnya Ya Satu hari Lumayan Jadi siapa yang lahir Anak Cucu Menanggu Apa ya Siapa yang lahir Tanggal 29 Februari Dia Sumpulan Ulang tahun Masihnya Sekali Empat tahun Kan sudah Hemat biaya Nah Dipul pula Pertanya Bagaimana ya Caranya Untuk mendapatkan Anak Pertama Supaya Dia lahir Tanggal 29 Februari Ada Mati Bunda Mangan 29 Bulan 10 Nari Nah Lekikannya Siapa yang Ingin Anak Pertamanya Lahir Pada Tanggal 29 Februari Caranya Adalah Ini Main-main Angka Saja Lihat 2020 Februari Umurnya 29 Suruh 9 Bulan 11 Hari Kok 11 Hari Hari Jadi 9 Bulan 11 Hari Menikahlah Hari Itu Jadi Berlaku Surut Menikah 9 Bulan 11 Hari Hari Setelah Pernikahan Jadi Kalau Reski Ada 9 Bulan 10 Hari Mudah-mudahan Dapat Anak Ini Salah Satu Teori Saja Kedekatan Mana Tahu Ya 9 Bulan 10 Hari Dia Dapat Anak Ini Bagaimana Mengakali Supaya Anak Pertama Lahir Pada Tanggal 29 Februari Tapi Itu Diabaikan Saja Nah Sekarang Bagaimana Memahami Setahun Mesehi Dan Setahun Hijri Satu Paket Tadi Bumi Mengeliling Matahari Sudah Dapat Jawaban Setahun Sampsiar Ada Bulan Bulan Yang Rancat Di Malam Hari Dia Mengeliling Bumi Muharrab Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Apa Lagi Raja Syaban Ramadan Syawal Zulkaedah Zulhijjah Artinya Bumi Baru Satu Kali Mengeliling Matahari Setahun Sampsiar Eh Sirem Bulan Sudah 12 Kali Meneliling Bumi Rata Rata 29 Setengah Hari Tentu Ada Tanggal 29 Setengah Makanya Umur Hijriah Itu 29 30 29 30 Makanya Ada Puasa Tahun Ini 29 Hari Setahun Besok Bisa Saja 30 Hari Jadi Bumi Dikelilingi Oleh Bulan Rata Rata 29 Setengah Hari Kali 12 354 Hari Artinya Bulan Lebih duluan Menyelesaikan Tugasnya 11 hari Mengeliling Bumi Sebanyak 12 Kali Jadi Setahun Hijriah Itu Apa Kepah Tuhan Bulan Mengelilingi Bumi Sebanyak 12 Kali Terjawab Pertanyaan Dari mana Hitungan Satu Muharram Sampai Akhir Zulhijah Itu Dia Bulan Mengeliling Bumi Dengan Tertib Selama Setahun Perjalanan Ini yang disebut Bahwa Setahun Masehi Dengan Setahun Hijriah Itu Adalah Satu Paket Ini yang Dimaksud Semuanya Bisa Dihitung Isarat Dari Al-Quran Surat Al-Rahman Ayat 5 Bahwa Matahari Dan Bulan Beredar Pada Garis Edarnya Dengan Perhitungan Perhitungan Yang Pasti Makanya Kapan 1 Januari 25 Desember 17 Agustus Satu Ramadhan Satu Sawal Satu Muharram Itu Bisa Dihitung Dengan Pasti Inilah Yang Diharkan Dalam Al-Quran Yang Disebut Dengan Ilmu Hisab Sesungguhnya Dialah Allah Yang Menciptakan Matahari Bersinar Bulan Bercahaya Tapi Malam Hari Semuanya Beredar Pada Edar Masing-masing Atau Orbitnya Dengan Demikian Kamu Bisa Menghisap Atau Menghitung Perjalan Waktu Dari Tahun Ke Tahun Ada Penantar Mungkin Bisa Ada Diskusi Kita Bisa Masukkan Atau Pertanyaan Sekitar Tahun Pasihi Atau Tahun Hijriah Apakah Isap Isap Hilal Itu Di Apakah Isap Sejalan Atau ada Perbedaan Baik terima kasih Pertanyaan ini menarik sekali Bisa Hilal atau bulan malam Pertama itu dilihat juga berdasarkan Hisap sudah malam keberapa Dihisap dulu atau dihitung dulu Nanti terbitnya Sebelah mana Dari matahari terbenam Sebelah kiri atau sebelah kanan itu sudah Jadi dia sejalan Nah untuk berkuasa dan berhari raya Harus tampak dulu bulan Berkuasalah kamu apabila melihat Hilal Kemudian satu bulan berikutnya berhari raya Atau berhidupitri lah apabila melihat Hilal Nah melihat hilal ini Pertama betul-betul diru'yah Dilihat mata langsung Pakai teleskop atau teropong Kalau dia tampak Wujud berarti bulannya sudah tampak Persoalannya adalah Bisakah tampak hilal itu Di atas ufuk Untuk wilayah Indonesia Malam pertama inilah yang menjadi masalah Dari tahun ke tahun Hilal itu di atas ufuk Kecil Rendah Terbitnya sebentar Yang dikatakan ufuk kan Pertemuan kaki langit Dengan tepi laut Kalau kita berdiri di Taplau ya Apa taplau? Tepi laut Matahari terbenam Di ufuk Lalu bulan sabitnya sudah ada Rendah Kadang satu derjat Buat derjat Bisakah dia tampak Ternyata sulit Sedikit saja uap Apalagi awan Secagi apapun Teropong Tidak tampaknya Jadi kapan hilal itu bisa tampak? Kalau sudah malam kedua Malam kedua Dia sudah agak tinggi Dan agak besar Makanya Kalau harus tampak dulu Atau di Apakah dia di atas ufuk Kalau di atas ufuk Berarti sudah wujud Nah sekarang Kemudianlah ada Sedikit kebijaksanaan Apabila dia sudah Dua derjat Itu disebut Imkan Rukyah Sudah mungkin bisa Dihat Tampak-tampak Asal dia dua derjat Nah itu sudah dihitung Malam pertama Hanya saja Kalau di Muhammadiyah Tidak harus menunggu Dua derjat Asal Sudah di atas nol Tampak-tampak Nah itu dihitung Malam pertama Saya setuju ini Maksudnya begini Kita kan di sekolahan Kan ada rol Rol 30 cm Nah Kita menghitung 30 cm itu Dari angka 1 Atau dari nol Dari nol ya Kalau dari angka 1 Berarti 29 Kalau dari nol Berarti 30 Jadi apabila hilal itu Sudah di atas nol Tidak harus menunggu Dua Atau satu setengah Ini pendirian di Muhammadiyah Maka ini disebut Isab wujudul hilal Nah mungkin ini Yang kita tunggu Titik temunya Moga-moga Ke depan Tidak ada perbedaan Kalau Apa pak Kalau Dua derjat itu Kurang hilal itu Seperti apa Oh ya Dua derjat Misalnya nih Ada mayam-mayam Ini Tepi laut Memang Dalam sana Pertemuan kaki langit Jadi Dua derjat Dia di atas sufuk Atu ada hilal Bulan sabit Piringan bawahnya itu Melengkum Dua derjat Kalau Kita Pinggir pantai Dua derjat Apanya Kan dengan teleskop itu Sudah diatur Kiranya dia Betul-betul Sudah dua derjat Cuma Tampak Dan tampaknya lagi Jadi Dua derjat Hasil Musawarah Mabims Malaysia Sinapur Indonesia Brunei Itu sudah Menyepakati Kalau Dua derjat Di atas sufuk Maka Sudah dihitung Bulan baru Jadi Kenapa Ada sama Di Indonesia Penetapan awal Bulan itu Sama Apabila Dia sudah Di atas dua Yang sering berbeda Itu kalau Dua ke bawah Jadi Apa dasarnya Membuat dia Mematai Tidak ada pakai Standar Standar Apa itu Ode derjat Sudah di atas Nol Sudah masuk Bulan berikut Jadi Ini disebut Hisap Apa Hisap Wujudul Hilal Jadi Yang penting Wujudnya Kalau Dia sudah Di atas Nol Maka Dia sudah Wujud Atau Sudah Hadir Jadi Tidak Mengandalkan Tampak Jadi Tampak Dalam Ilmu Pengetahuan Atau Tampak Dalam Perhitungan Sama Saja Pak Misalnya Matahari Terbenam Untuk Sarat Azan Sarat Berbuka Kan Matahari Terbenam Tapi Hari Hujan Bagaimana Bisa Mengetahui Lihat Saja Jadwal Salat Maghrib Cocokkan Dengan Jadwal Maghrib Sudah Masuk Berarti Itu Dengan Hisap Kalau Dilihat Pula Dulu Matahari Terbenam Kan Sulit Jadi Ini Kapan Matahari Terbenam Hukuk Itu Dalam Hisap Itu Ada Perbedaan Pendapat Sebenarnya Secara Nasional Internasional Hitung Hitungnya Sama Hanya Saja Berbeda Harus Tampak Dulu Atau Tidak Mungkin Kita Kembalikan Ke Berarti Ada Kekhawatiran Jika Teknologi Tidak Bisa Bilihat Itu Solusinya Itu Ya Mungkin Kita Kembalikan Ke Topik Tahun Masihi Ada Yang Mau Pertanya Bagaimana Tahun Baru Yang Tadi Tahun Baru Masihi Tahun Masihi Tahun Itu Tadi Kan Ini Masih Itu Kan Isha Masih Jadi Berapa Umur Isha Sekarang Sudah 2019 Masih Masuk 2020 Dan Seterusnya Tahun Masihi Sehingga Kita 2019 M Kan Masihi Untuk Kita Di Indonesia Itu Di Dampilkan Dari Isha Al Masih Nah Sekarang Kalau Dari mana Datangnya 365 Hari Itu Kan Sudah Jelas Tadi Ya Tahun Masihi Ini Ternyata Sangat Berguna Berguna Bagi Kita Seluruh Kan Lahir Kita Di KTP Di Ijazah Itu Penanggalannya Masihi Gaji Diterima Swasta Negeri Yang Pensiun Atau Masih Aktif Menurut Penanggalan Masihi Apalagi Menikah Novi Sudah Tamat Apa ya Novi Isha Terus Menikah Undangan Pernikahan Itu Biasanya Dengan Penanggalan Masihi Padahal Itu Sangat Islami Sekali Apalagi Pak Misalnya Katib Di Masjid Raya Sumbar Misalnya Dari Januari Pertama Jumat Pertama Sampai Desember Itu Sudah Disusun Jadwal Katib Berdasarkan Penanggalan Masihi Jadi Tidak Satu Misalnya Jumat Pertama Muharram Sampai Jumat Terakhir Zulhijah Pada Itu Acaranya Khutbah Jumat Sangat Islami Jadi Bagaimana Dengan Tahun Baru Masihi Saya Memandang Begini Kita Sangat Menghormati Perbedaan Kenapa Tahun Masihi Juga Ayat Allah Yang Nyata Kalender Demi Kalender Tahun Demi Tahun Kita Terima Itu Mulai 1 Januari Sampai Desember Itu Adalah Bumi Mengeliling Matahari Kapan Musim Dingin Musim Panas Itu Diketahui Dari Kalender Masihi Musim Gugur Musim Gugur Apalagi Lawannya Ronto Semi 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 Dan Gugur Itu Sudah Ada Aturan Jadi Mungkin Bahasanya Begini Tahun Masihi Dan Tahun Hijriah Satu paket Datang Dari Allah Berguna Untuk Semua Makhluk Terutama Manusia Sebagai Hamba Dan Khalifah Untuk Urusan Duniawi Ekonomi Pendidikan Pakailah Kalender Masihi Untuk Kuasa Berhari Raya Haji Hitungan Hitungan Zakat Pakailah Kenanggalan Hijriah Hanya Saja Mungkin Saya Coba Kankal Kalau Merayakan Tahun Baru Masihi Tentu Tidak Boleh Guru Hara Yang Tidak Cerdas Misalnya Rugi Mabuk Bugal Di Jalan Raya Paling Tinggal Salah Pergi Berdua Dua Berduaan Kalau Sudah Hijab Tabur Boleh Tapi Itu Ipaya Yang Terjadi Di Malam Tahun Baru Ternyata Maksiat Menjadi Jadi Moga Moga Dengan Pencerahan Ini Bahwa Tahun Masihi Sesungguhnya Sangat Sarat Dengan Kajian Islam Beda Tahun Baru Maksudnya Beda Tahun Masehi Dengan Tahun Hijriah Tahun Masehi Lebih Panjang 11 hari Umurnya 365 Hari Sedangkan Tahun Hijriah Adalah 354 Hari Lebih Cepat 11 hari Tahun Hijriah Memang Populer Disebut Tahun Islam Karena Ini Dirumuskan Setelah Rasulullah Meninggal Waktu Kepemimpinan Umar Bin Khattab Untuk Menekatkan Surat Menyurat Administrasi Kegiatan Kerajaan Ibadah Dan seterusnya Sehingga Sampailah Dirumuskan Namanya Tahun Hijriah Masih Itu kan Tapi Disekatakan Tahun Pertamanya Itu Dihitung Nabi Dari Mekah Ke Medina Itu Disebut Tahun Pertama Hijriah Tapi Kenapa Tidak sama Tahun Masih Hidriah Tahun Hijriah Ya Memang Dia Tidak Sama Itulah Yang Kita Menangkap Allah Ciptakan Berpasang Pasangan Ternyata Masih Dengan Hijriah Ini Kayaknya Satu Pasangan Satu Pasangan Dia Sejalan Mau Dijadikan Sair Dijadikan Paktun Dijadikan Keilmuwan Dijadikan Untuk Suami Ibadah Sehingga Dia Selalu Berpasangan Misalnya Gerhana Matahari Adanya Gerhana Matahari Kan Karena Ada Bulan Adanya Gerhana Bulan Karena Ada Matahari Jadi Tahun Masih Dengan Tahun Hijriah Itu Dalam Beberapa Hal Dia Punya Titik Persamaan Sama Agenda Kediatan Kemanusiaan Ibadah Atau Sisyah Agama Seperti Itu Batikan Subjeknya Yang satu Subjeknya Bulan Mengelilingi Bumi Yang satu Lagi Masih Subjeknya Adalah Bumi Mengeliling Matahari Saat Ini Dikaikan 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 Matahari Natal Seolah Kita Beraktifitas Apa Saja Di Satu Masih Itu Seolah Menegatifkan Waktu Satu Tahun Masih Padahal Coba Di Satu Hari Saja Di Malam Tahun Baru Yang Seharusnya Kan Satu Hari Saja Kita Generalisir Bahwa Masih Itu Negatif Bapak Ada Masih Jadi Butuh Pencerahan Iya Betul Itu Yang Jelas Keberadaan Tahun Masihi Ini Jauh Sebelum Tahun Hijriah Bahkan Kajian Tahun Masihi Ini Sudah Ada Sebelum Nabi Isa Lahir Sudah Ada Peradaban Itu Pada Yunani Dan Rumami Cuma Tentu Dia Berkembang Berkembang Jadilah Seperti Ini Sekarang Ada Tahun Masihi Yang 365 Hari Itu Mudah Sekali Merumuskan Ditangkap Dari Ayat Tadi Bahwa Bulan Itu Di Sisi Allah Adalah 12 Bulan Maka Setahun Masihi Yang 12 Bulan Januari Sampai Desember Setahun Hijriah Adalah 12 Bulan Dari Muharra Sampai Zulhijah Jadi Jangan Dipisah Jangan Pula Ada Semacam Memandang Sebelah Mata Oh Ini Tentang Kita Dikotomi Jangan Pada Dia Ayat Allah Satu Kesatuan Tentu Suami Istri Satu Kesatuan Apa Mungkin Melahirkan Anak Keluarga Besar Ada Iperbisan Dan Banyak Rangkai Rangkainya Kalau Misalnya Masihi Dengan Hijriah Satu Kesatuan Apa Jalan Pendidikan Ekonomi Politik Seni Budaya Dan Waktu Ibadah Semuanya Jadi Teratur Misalnya Kapan Matahari Itu Di Atas Kapan Kiranya Setiap Tanggal 28 Mei Dan 16 Juli Itu Kan Hitungan Masihi Makanya Ini Satu Satu Sama Lain Kait Berkait Nah Makanya Melalui Kaitan Ini Bagaimana Laki-laki Perempuan Bergaul Sebaik Mungkin Dengan Menjaga Kedekatan Yang Benar Atau Menjaga Jarang Yang Baik Jangan Berjarang Selaturah Putus Jangan Berdekatan Sehingga Maksiat Semuanya Yang Ada Aturannya Itu Kulah Sikap Bahwa Bulan Dan Matahari Itu Beredar Pada Gars Edarnya Dia Tidak Menyikgu Tidak Mengumum Kawan Seiring Malah Satu Sama Lain Saling Menyinari Atau Saling Menerangi Serasa Itu Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Atas Kehadirannya Dan Mari Kita Seperti Luaskan Informasi Ini Semoga Bermanfaat Terlebih Terkurang Berbaya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh